Intro Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyaksikan UM Metro News Bersama saya Ismawati Duli Aryasana Dengan berita yang kami sajikan khusus bagi CPK UM Metro Pemirsa Lazismu Kota Metro bersama FAI UM Metro Telah mengadakan pelatihan Amil Zakat Infak Sodakose Kota Metro Di Aula Gedung HI Universitas Muhammadiyah Kota Metro Pada hari Stabtu 16 Maret 2024 Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Metro Bapak Dr. Haji Wadi SPOG MH Dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Metro Sekaligus membuka acara Yang diwakili oleh Bapak Haji Sutimin Lazismu bersama FAI UM Metro Dr. Bayru Salim MPD Bapak Dr. Ali Murtabo MPDI Bapak Dr. Samson Fajar Emsos Dan peserta dari seluruh Kota Metro Turut memeriahkan acara ini Dalam sambutannya PDM Kota Metro Bapak Haji Sutimin berharap Pelatihan ini dapat meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan Jalan pengolahan zakat bagi seluruh peserta Dan amil itu pengumpul zakat Zakat itu kan rukun Islam yang ketiga Kalau sholat itu kita Ibadahnya bisa langsung Sendiri-sendiri menghadap Allah Tapi kalau ini kan melalui orang lain Namanya ibadah itu harus Meliputi aspek rohani dan juga Kalau zakat berarti malnya kan Fisik dan rohaninya Meskipun zakat ini sudah cukup Malnya dibayarkan hartanya Tapi kan harus diikuti oleh hati Nah hati ini tidak bisa dipohongi Tidak bisa diatur-atur Maka salah satu caranya Lembaga pengumpul zakat itu Harus terpercaya Dapat dipercaya Sehingga memantapkan Orang-orang yang mau membayar zakat Sehingga ibadahnya bisa sempurna Saya bersyukur Kegiatan pelatihan amil zakat ini Bisa berjalan dengan baik Masyarakat cukup antusias Untuk mengikuti pelatihan ini Tentu kami berharap Pada bulan Ramadan ini Pengelolaan zakat Khususnya zakat fitrah Ini bisa terkelola dengan baik Baik itu penghimpunan Maupun penyalurannya Oke Selanjutnya apa harapan Bapak Untuk peserta setelah mengikuti pelatihan ini Pak? Tentu kami berharap bahwa peserta pelatihan Nanti akan memiliki kompetensi yang lebih baik Untuk mengelola zakat itu Dengan peningkatan kompetensi ini Tentu nanti akan berdampak pada Peningkatan kualitas Tata kelola zakat Yang ada di masjid maupun di lembaga amil zakat Dimana mereka bertugas Demikian UM Metro News sore kali ini Saya Ismawati Dwi Aryasena Pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!